hai hai kembali lagi di channel gua kali ini kita akan Hai merakit pancingnya sebelum kita akan memancing malam hari ini buat teman-teman mancingannya mantap kita akan ukir dulu pancingnya alat pancingnya udah lengkap ada tiga pancing yang siap untuk dirangkai cara perangkaiannya kita mulai ini ada bahan-bahannya sudah sudah selesai untuk satu pancing kita lihat jadi ini untuk pancing apa komandan baum 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 itu kayak ikan mele kayak ikan mele ini untuk ke mancing baum dia pakai pancingan berapa ambil senar yang senar ukuran 020-020 ini kekuatannya bisa berapa gitu sampai Hai di tiga setengah tiga setengah cukup ya kuat daya tariknya ini panjangnya berapa senti itu kalau itu kalau itu tiga meter setengah meter setengah bisa panjang 3 meter setengah nih pancing untuk Hai habini sama sidet sidet nah ini dengan pancing senar senar ukuran 030-030 lebih besar lagi dia warnanya coklat coklat dengan real 4000-4000 dia kekuatannya bisa kekuatannya bisa sampai 10-15 kilo 10-15 kilo bisa muat ini khusus untuk pancing sama tadi ikan sidet sidet alias ikan pelu-pelus nih teman-teman buat pecinta pancing mania atau yang suka dengan dunia pancing nih kita kasih tips nah ini perancara perangkaiannya yang karena memang tempatnya terbatas jadi kita rangkaian dulu untuk tidak pemakaian kita lepas lagi agar lebih awet dan begitu Bapak ini kelindingan apa nih Oh dia dia untuk bunyi makan ya oke ini kepentingan jadi dia bunyi jadi ya untuk bandul apakah sudah dimakan atau belum karena kita mancingnya kebetulan mau untuk memancing-mancing ini jadi dia bisa tahu apakah sudah ada kemakan atau belum oke ini bisa buat jadil juga ini bandulnya berapa uh berat juga nih bandulnya bandulnya ini sekitar berapa on nih setengah on setengah on ya bandulnya berat sekali pancingnya pakai apa itu ya kalau untuk Paul pancing karbon pancing karbon seperti apa mas bentuknya mas ini apanya nih untuk itu tahanan ya untuk tahanan ya ada kecil untuk tahanan di bandulnya nggak merosot dan nggak merosot ini pancing karbonnya ukuran berapa itu ini ukuran kecil saja saja ini pancingnya teman-teman jadi buat pecinta pancing mania nggak perlu yang besar ya nggak berubah langsung khususnya buat pecinta ikan siapa sidat atau ikan pelus dia pakainya pancing seperti ini dan biasanya teman-teman pakai yang besar biasanya teman-teman bisa pakai yang besar tapi kita pakai yang kecil dengan cara yang sedikit unik dan kita nanti umpanya pakai memprik pakai ikan burung memprik alias burung sawah atau burung pari tadi ya udah sama-sama sama uceng nah kita nanti akan cari uceng dulu juga saya nanti ikutin terus perjalanan kita buat para pemancing mania mantap pokoknya kita akan berburu mancing malam hari ini ya next jadi sudah dipasang ini udah mulai dipasang dan kita rangkai ini panjangnya sama 3 meter ini ini berapa panik bandeng ini panjang ya 2 meteran ya di sekitar 2 meteran untuk pancing sidat alias Hai sama itu sidat sama baum sidat sama baum ini buat teman-teman untuk panggunggir pancing yang ketiga ini dari 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 mereknya dari apa nih sama ya Kongko kreat yang ini real seribu ini real seribu dia dari mereknya Izumi gear atau ini panjangnya sama hampir 2 meter ya meter dia ini juga untuk sidat juga campur kalau ini berapa milik Mas itu 018 018 senaranya pakai 018 dia bisa bermuatan mengangkut ikan dengan berat 3,5 maksimal ya 3,5 kilo di buat teman-teman nih pemancing mania atau pemancing baru kita belajar juga masih dalam dunia mancing tapi ya kebetulan kawan saya ini sudah halinya meskipun saya sendiri juga nggak tahu nih tapi kita belajar untuk tahu seperti apa sih para pemancing mania ini dia lebih ke pemancingan air tawar ya sukanya ya dan lebih ke nuansa alam karena kita akan mancing di sungai besar atau sungai ilau atau yang disebut kalau istilah jawanya itu Progo bukan begitu ya nah kebetulan kita akan nanti akan mancing di Kenjoro itu lokasinya sudah terkenal mistis juga karena banyak mitos-mitos disitu kalau orang-orang awam yang tidak tahu tempatnya kadang-kadang juga diperlihatkan bahwa disitu penuh dengan ikan katanya konon dan gitu Pak ya dan memang kita harus berdoa dulu dalam setiap perjalanan kita karena dimanapun tempat hanya Allah layang maha kuasa atas segala kuasanya ini kasih berapa pancing nih Mas ini apa nih satu pancing satu pancing ini dikasih penahan timbal penahan timbal menahan sama biar gak jatuh biar gak jatuh sama bandulnya masih sama semuanya untuk jika pancing itu tadi ini nanti kelintingan pasang gimana ini ini kelintingan kita taruh sini Oh iya nanti posisi ditaruh di ternyata di gagang pancingnya ternyata ya ya ini cara masalahnya seperti itu di gagang pancingnya karena kita mancing malam jadi nggak ketahuan kalau nggak ada bunyi kadang-kadang juga bisa ditanggap biar kedengeran tinggal tidur juga ya itu temen-temen jadi buat temen-temen yang suka mancing di alam bebas dan mancingnya malam ini sekedar tips jadi kita udah nembak burung dapet beberapa ikan ini beda lagi pancingnya ya ini pancing apa nih namanya kita lihat ini pancingnya merek daichi ya ukurannya apa ini ukurannya 8 quality 12 11 DH 92 ini juga impor nih karena dari Cina dia pakai uang mata Yuan 150 Yuan jadi sekitar eh 3.000an kayaknya 150 menariknya karena ya semuanya ya dia menariknya dari ketajamannya pancing ini dia dia terus dia bentuknya emas kuning emas dan tajam dia bedanya dia Oh ya tetap ada itunya ada sisi-sisinya untuk menahan temen-temen nih di keren edaichi ini muatannya bisa sampai berapa kilo sama-sama 3 kilo ya tinggal setengah kilo terus dia eh ini untuk pancing apa nih Mas sama dipasih bawang bawang Oke ikan bawang ya seperti itu temen-temen pancingnya jadi kita ada tiga merek pancing yang kita biasa pakai nanti kita akan lihat seperti apa dan semoga malam ini kita beruntung mendapatkan ikan-ikan yang kita incar pokoknya temen-temen buat para mancing mania mantap ikutin terus percaraan kita jangan lupa klik like comment share and subscribe untuk para pecinta pancing mania mantap malam hari ini kita akan mencari-teman eksplor beberapa tempat yang sudah tidak asingan lagi tanggungan gobi pokoknya ikuti terus pesanan kita hai 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 Hai